Kenapa? Kecelakaan tabrak maut di tol Jagorawi yang mengakibatkan dua orang tewas pada malam bergantian tahun mulai menuai gugatan dari sekelompok massa. Gugatan menuntut proses hukum secara transparan terhadap Muhammad Rashid Amirullah Rajasa ini bukannya ditujukan pada kepolisian, tapi justru dialamatkan ke halaman kantor Hatta Rajasa. Bahkan dari dalam kantor muncul sekelompok preman yang dikerahkan salah seorang staf kementerian koordinator perekonomian untuk mengusir pengunjuk rasa. Akibatnya, baku pukul kawanan preman dengan polisi yang mengawal aksi unjuk rasa tidak bisa lagi dihindari. Munculnya pro kontra di seputar kasus tabrak maut yang melibatkan putra bung Suhat Rajasa ini berawal dari sikap polisi yang terkesan lamban dalam melakukan proses identifikasi hingga penanganan hukum terhadap tersangka. Kriminolog Adrianus Meliala menilai ada kesan polisi tengah pasang badan untuk urusan yang melibatkan putra bungsu Hatta Rajasa. Sejak mencuatnya kasus tabrakan yang menewaskan dua orang ini, sejumlah keistimewaan terlihat jika dibandingkan dengan kasus tabrakan serupa. Pada kasus tabrakan maut Tugu Tani misalnya, pesangka Afriani yang menabrak sembilan orang kejalan kaki hingga tewas, langsung ditahan. Ini tidak terjadi pada Rashid. Bahkan polisi memastikan Rashid yang bersekolah di luar negeri ini tidak akan dilakukan pencekalan dengan alasan kepercayaan keluarga. Suka atau tidak, perlakuan istimewa terhadap anak pejabat sudah menjadi hal yang lumrah di negeri ini. Sekalipun perlakuan istimewa ini bukan permintaan langsung dari sang pejabat. Namun penanganan istimewa ini hendaknya tetap pada batas kewajaran. Perlakuan Polri diharapkan tidak sampai mengaburkan kasus yang sebenarnya. Jangan sampai menunda penahanan, bahkan mengaburkan hasil tes. Penetapan tersangka seyoknya merupakan awal pembuktian kasus dan hasil akhirnya akan dibuktikan di depan persidangan, bukan ditentukan oleh polisi. Tim Liputan, Trans7.